ketemu lagi sama saya Lutfi Starsen Audio Work hari ini kita kedatangan Honda HR-V tipe Prestige 1800cc jadi Honda HR-V ini datang jauh-jauh dari Purwakarta ke Semarang khusus untuk pasang peredam full dengan keluhan suara mobilnya berisik banget ternyata ini dia penyebabnya yuk langsung kita lihat cuma pakai tangan ya benar-benar tembus banget ke dalam kabin gak masalah kita punya solusinya kita mau kasih peredam full 1 kabin walaupun mobil ini pakai panoramik sunroof tetap kita mau kasih peredam juga di bagian plafon, di bagian dek belakang 5 pintu, lantai full dan di bagian kolong fender depan bahan yang kita gunakan seperti biasa kita menggunakan rubber batil dari steel habis itu kita tambah lagi dengan peredam foam dari Ozora dan kita finishing lagi dengan peredam foam rebounded jadi hasilnya di dalam mobil ini benar-benar jauh lebih kedap jadi mobil ini datang jam setengah sembilan pagi dan di target maghrib atau jam 6 sore mobil ini sudah selesai mulai dari 0 kita bongkar jam setengah sembilan jadi datang langsung kita gas kita kerjakan nanti jam 6 sore sudah benar-benar selesai siap serah terima kunci oke gak usah kebanyakan basa basi langsung kita gaspol Honda HR-V ini dalam waktu kurang lebih 9 jam setengah selesai oke dalam waktu 2 jam pas kita sudah bisa menyelesaikan pemasangan lapis pertama atau tahap pertama peredam rubber batil di Honda HR-V ini kalian bisa lihat mulai dari tepong belakang sampai tutup ban serep sampai ke lantai-lantai pintu semua sudah full rubber batil habis ini kita mau lanjut lagi dengan peredam foam dan finishing lagi dengan peredam foam rebounded ini baru peredam rubber batil ya belum pakai peredam lainnya udah benar-benar beda banget baru pakai rubber batil loh ini belum pakai peredam lain-lainnya apalagi kalau sudah dikasih dengan peredam foam makin kedap banget makin istimewa oke peredam foam berhasil kita pasang seperti ini jadinya setelah dilapis dengan rubber batil kita kasih lagi peredam foam termasuk di bagian ban serep di tepong belakang juga benar-benar sudah full rubber batil dan peredam foam sampai ke bagian lantainya kalian bisa lihat ya itu peredam foamnya yang bagian sama juga peredam foamnya sampai ke balik dashboard jadi benar-benar bisa maksimal dalam menyerap suara dan untuk bagian deck pintu atau door trim dari sisi sebaliknya seperti ini sudah kita kasih peredam ozora foam juga jadi benar-benar maksimal dalam menyerap getaran oke habis ini kita lanjut lagi pemasangan semua yang ada di mobil ini meliputi karpet, plafon, jok-jok, door trim dan kita kembalikan ke posisi semula oke sekarang kalian bisa lihat semua sudah terpasang di tempatnya lagi dan atapnya juga sudah benar-benar bedap sampai samping-samping dan setelah kita pasang lagi semua utuh kembali normal seperti mobil tadi pagi waktu datang ke sini oke untuk menghemat durasi habis ini kita langsung lanjut ke pemasangan peredam di kolong fender depan oke sekarang kalian bisa lihat kondisi kolong fender depan dari Honda HR-P ini benar-benar kotor banget dan harus kita cuci dulu yuk kita bersihin dulu yuk jadi kita mesti bikin benar-benar si kolong fender ini bersih dulu dengan tujuan apa? jadi gak ada fret lemak atau pasir apapun yang nanti bisa ganggu dalam terus pengerjaan pergalnya oke peredam untuk kolong fender depan sudah selesai kita pasang kalian bisa lihat ini rubber batilnya sudah kita kasih pewarna dan dalam sini juga rubber batil sudah kita lapis lagi dengan peredam foam untuk bagian sini foamnya kita kasih dua lapis jadi benar-benar bisa menyerap suara ban atau istilahnya road noise jadi dalam kabin nanti bisa jauh lebih kedap dan jauh lebih senyap oke habis ini langsung kita gas lagi kita pasang plastik fendernya yang sudah kita kasih peredam juga seperti biasa pasir fender itu yang sisi atasnya kita kasih peredam rubber batil full jadi skemanya pasir fender itu dikasih rubber batil ketemu dengan peredam foamnya lagi ketahan sama rubber batilnya lagi jadi benar-benar berlapis-lapis oke langsung kita pasang pasir fendernya terus kita pasang pelaknya dan selesai sudah pekerjaan kita akhirnya selesai sudah pekerjaan kita kalian bisa lihat sudah kembali utuh lagi benar-benar seperti waktu mobil tadi pagi datang kesini dan ban juga sudah kita kencangin lagi mobil siap untuk luar kota jadi mobil sudah siap balik ke Purwakarta dan tidak perlu menginap datang pagi malam selesai tadi target kita jam 6 ini melaksan sampai jam 7 ya molor satu jam gak apa-apalah cuma sudah benar-benar istimewa sekarang untuk masalah harga total peredam seperti ini itu kenanya di angka 6.900.000 rupiah gimana kalian suka dengan karya kita? kalau kalian suka jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share video ini saya Lutfi sudah kebanyakan ngomong dari tadi see you next video ciao ciao selamat menikmati 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 selamat menikmati